Setelah 4 tahun lamanya kita menunggu, akhirnya kita juga dispil beberapa gambar untuk seris animasi Boboiboy Galaksi musim kedua dari postingan Bapak Nizam Abdul Razak yang akan segera tayang pada pertengahan tahun 2023. Sebenarnya di postingan kali ini juga bukan hanya memuat beberapa scene untuk animasi Boboiboy Galaksi, Ncik Nizam juga memberikan sebuah pengumuman yang cukup menarik soal proses pembuatan animasi Boboiboy Galaksi musim kedua. Jadi hal menarik apa yang kita ketahui soal postingan baru dari Ncik Boss ini? Baiklah, biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai. Info terbaru Boboiboy Galaksi musim 2 episode 1, let's check this out. Kita mulai dari highlight utama dari postingan Bapak Nizam, yaitu ada beberapa gambar dari scene yang akan terjadi di animasi Boboiboy Galaksi musim kedua. Di gambar yang pertama, kita ada scene saat Boboiboy dan kawan-kawan memberikan hormat kepada Laksamana Taruh dan Cikomandan Ciciko. Scene ini terjadi di komik Boboiboy Galaksi musim kedua isu ke-1, saat pertama kali markas baru TAPOBS yang berada di bumi diperlihatkan, yaitu TAPOBS U atau TAPOBS Underground. Neringatan, spoiler! Buat kalian yang tidak tahu, TAPOBS Underground adalah salah satu markas TAPOBS, lebih tepatnya markas kedua TAPOBS yang dibuat di bumi sebagai basis operasi dari Boboiboy dan kawan-kawan agar bisa tetap melindungi bumi sambil menyelamatkan power spera. Dan dari gambar yang tersebar, scene ini adalah momen saat Boboiboy dan kawan-kawan memberikan salam kepada Laksamana Taruh dan Komander Kokoci sambil menjelaskan markas baru ini kepada Gopal yang suka bolos. Ah, agak aneh sih Gopal. Macam tak betul juga Buda nih. Kayaknya di sini, Boboiboy juga menjadi ketua pasukan TAPOBS, terutama untuk anggota TAPOBS yang berbasis operasi di TAPOBS U. Ya akhirnya, dengan berbagai perjuangan, Boboiboy dapat kenaikan pangkat juga nih. Di gambar yang kedua, kita ada scene pertemuan antara Boboiboy dan Guru Gaharum. Spoiler warning, buat kalian yang belum kenal, Guru Gaharum adalah seorang alien dari planet Rimbara yang pernah menjadi juru masak bagi King Balakung, a.k.a. pewaris asal kuasa elemental Balak yang kini menjadi kuasa Rimba. Kedatangan Boboiboy ke Guru Gaharum ini sangatlah penting. Itu karena dengan memuaskan Guru Gaharum, Boboiboy nantinya akan mendapatkan cara untuk membangkitkan kuasa elemental TAPOBS ketiganya dengan biji Okwad yang nantinya Boboiboy akan tanam untuk menghasilkan buah Okwad yang mampu memberikan kuasa untuk menggalikan kuasa terpendam dalam diri Boboiboy. Tapi, spoiler besar lagi untuk kalian. Itu karena Boboiboy pada akhirnya hanya akan memakan 1 per 5 dari buahnya saja. Itu karena buah Okwadnya dibagi juga pada kawan-kawan Boboiboy agar kuasa teman-teman Boboiboy juga masuk ke tahap ketiga yang akan bangkit di isu ke-26. Di gambar yang ketiga, kita ada penampilan full 3D dari karakter Kuali. Buat kalian yang belum tahu, spoiler warning untuk kalian, Kuali adalah seorang ras alien pohon dari planet Embara yang terobsesi ingin menjadi murid dari Guru Gaharum yang pada akhirnya akan pergi bersama Boboiboy untuk mencari bahan-bahan makanan bersama Boboiboy dan kawan-kawan untuk membuat Tomyam sakti agar bisa menyenangkan hati Guru Gaharum sehingga nanti Boboiboy akan diberitahu cara untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiganya. Di gambar yang keempat, kita ada scene saat Boboiboy dan Kuali bertemu di planet Embara. Namun, Nat itu bingung. Gambar ini diambil dari scene yang mana ya? Soalnya setelah Nat baca dan tonton ulang komik isu kedua, Kuali pertama kali bertemu Boboiboy itu saat dia bertarung bersama Brola Gas Brother. Sedangkan di sini, Gokpal dan Ying masih menggunakan outfit seragam sekolah. Yang padahal saat Boboiboy dan kawan-kawan ke planet Embara kembali di isu kedua, Boboiboy dan kawan-kawan itu sudah menggunakan outfit biasa mereka. Hmm, apakah ini kesalahan atau ada perubahan saat diadaptasikan ke animasi? Bisa saja. Kuali ini akan menjadi tokoh yang sangat penting karena ia akan menjadi vilain baru pertama di Boboiboy Galaxy musim kedua yang akan saling berebut bahan masakan bersama Boboiboy. Tapi, spoiler kembali untuk kalian, karena di akhir art, Kuali akan bergabung bersama Boboiboy dan kawan-kawan menjadi member tetap dari skuadnya Boboiboy. Sekaligus, ia akan bergabung menjadi anggota TAPOPS sambil mengumpulkan bahan-bahan masakan langka sebari ia berpetualang bersama Boboiboy dan kawan-kawan. Di gambar yang kelima, nah tidak tahu ini di gambar referensi dari isu berapa. Itu karena selama di komik Boboiboy Galaxy musim kedua, adudu hanya muncul beberapa kali saja. Yang kalau nggak salah, yaitu ada di Ark Kuali, Ark Sorry, dan Ark Gentar ya. Itu juga kalau nggak salah ya. Dan dari tiga Ark itu, Nat tidak mengingat di mana adegan ini berada. Apakah lihat ada yang tahu? Nggak tahu. Dan jujur, visualnya benar-benar memanjakan mata. Dari segi color grading-nya, kualitasnya mungkin sama kayak iklan raya kembali Idol Fitri. Tapi, masih di bawah Boboiboy Movie 2. Tapi ini udah keren banget sih kalau bagi Bang Nat. Transisi dari Gurugaharum sama Kuali, dari dua dimensi ke tiga dimensinya, tetap keren. Dan selalu, Monsta memang suka berani ngaduk kualitas sama studio sebelah, yang nggak kalah kerennya. Tapi kalau dibandingin sama studio sepuh, ya kayaknya studio sepuh perlu evaluasi lagi sih. Kita masuk ke bagian yang paling penting, yang di mana Monsta sekarang tidak mengerjakan 100% untuk season kudua Boboiboy Galaxy ini. Ya, hal ini bisa terjadi kemungkinan karena Monsta kekurangan staff, dan deadline animasi-animasi Monsta yang semakin menumpuk. Tapi, hal ini jadi kesempatan besar sih bagi para fans, yang punya kemampuan dalam bidang blender atau 3D animasi. Itu karena Monsta sedang mencari talent-talent atau studio animasi yang bisa diajak kerjasama untuk menghasilkan animasi Boboiboy Galaxy musim kedua. Itu karena untuk kerjasama ini jangkauannya cukup luas sih karena mencakup wilayah Asia Tenggara. Ya, keren sih. Jadi buat kalian yang pandai menggunakan software blender, kalian bisa ikutan berpartisipasi dalam proses pembuatan Boboiboy Galaxy musim kedua. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa cek langsung ke Facebook atau sosial media Monstanya langsung. Mantap! Oh, dan satu lagi, pengumuman terakhir. Monsta akan segera merilis clip raya terbaru dari Boboiboy pada tanggal 17 April 2023. Nat cukup excited untuk menontonnya. Itu karena di clip raya kali ini akan menceritakan flashback antara Boboiboy kecil dan Mechabot yang mengantarkan makanan. Pastinya bakal seru sih. Karena kita bakal diperlihatkan lagi Amato dewasa. Namun, Nat kurang yakin jika ibu Boboiboy akan diperlihatkan di clip raya kali ini. Itu karena di post credit scene Mechabot aja identitas dari ibu Boboiboy masih dirahasiakan. Apalagi cuma clip raya. Palingan, ya suaranya doang ataupun siluat-siluatnya doang sih. Yang pasti identitas dari ibu Boboiboy masih akan dirahasiakan oleh Monsta. Jadi gak sabar nih. Lihat full iklan rayanya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayo narat. Arigato, godzimastah. Matane, bye! Sub indo by broth3rmax